Intro Iqbalahmatullahi wabarakatuh Ketika tema Torik bin Ziyad ini diangkat Maka saya yakin yang tergambar di dalam benak jenemim semua Seorang laki-laki tinggi garga dengan pedang di tangan kanan Tubuhnya kokoh lagi kuat Mata yang mungkin setajam elang pandangannya Maka kemudian ketika saya menyampaikan kok pakai baju badik begini Kak Mecing gitu Jadi biasanya kalau saya pakai baju begini Menyampaikan perjuangannya Sunan kalijuku ya waktu itu pantas Tapi ketika kemudian hari ini saya membahakan Membawakan materi Torik bin Ziyad gitu ya Gambarannya ya paling gak gak wisatakan Meskipun kemudian kalau bawa pedang tenderang ya Gambar jenemah semangat Dekan-dekan yang dirahmati Allah Saya ingin mengawali bahasan tentang Torik bin Ziyad ini Ini dari sejarah kehidupan kaum muslimin yang terjadi sekian ratus tahun Ya kurang lebih seratus dua puluhan tahun sebelum kemudian peristiwa yang akan kita papar Kita kaji pada malam hari ini saya sampaikan Torik bin Ziyad ini adalah salah seorang panglima perang kaum muslimin Yang hidayanya berhasilakan oleh salah seorang hamba Allah yang luar biasa yang bernama Musa bin Ziyad Musa bin Ziyad ini salah seorang panglima perang yang pilih tanding sosok luar biasa Tiawe di dalam mengatur strategi Yang dikirim oleh Khalifah Malik Atau Alwarid bin Alwalid Yang pada saat itu Beribu kotakan Darmastus Di saat Lain menarik Dari kisah Torik bin Ziyad Dari Torik bin Ziyad Dia justru Merasakan Kedamaian Islam Dan kemudian memeluknya Itu pada saat kemudian Bangsanya berseru dengan kaum muslimin Jadi Torik bin Ziyad ini berasal dari suku atau bangsa yang kemudian disebut dengan Berber Atau kita biasa menyebutnya dengan Berber Dan Berber itu konformasinya kasar Tidak punya etika dan seberusnya Maka kita akan coba untuk melihat Ya benarkah Berber memang secara real Terdefinisikan seperti itu Kehidupan mereka secara real seperti itu Ataukah itu merupakan kalimat bahasa kosa kata Yang kemudian digunakan oleh musuh-musuh Allah untuk mengecilkan Sosok Torik bin Ziyad Atau yang lainnya Ya sama dengan cerita atau kisah tentang munculnya Budaya, Bilmob dan seterusnya Yang saya yakin dengan semua sudah banyak Membaca dan mengasih Jadi saya awali dari Kekilafan Islam ketika Mulai muncul fitnah Kita tahu bahwa Setelah Rasulullah SAW Meninggal dunia Beberapa sahabat ansur itu Sempat berkumpul di Saqifah Badi sana Jadi pada saat itu beberapa sahabat ansur Berkumpul di sana Dalam rangka untuk memilih Mana diantara mereka yang muda layak Untuk dijadikan sebagai pemimpin negara Masa Rasulullah Saya tidak mengatakan nabi setelah Rasul Tapi pemimpin negara setelah Rasulullah Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW Rasulullah SAW memiliki Peran dalam banyak Variable kepemimpinan Apakah memimpin diri sendiri Memimpin para Putra putri beliau Isri beliau Sahabat beliau Sampai kemudian kita berbicara tentang negara Jadi ketika Rasulullah SAW bafar Beberapa sahabat ansur Terkumpul di Saqifah Badi Sada Untuk memilih Siapa yang paling layak diantara mereka Menggantikan posisi Rasul Sebagai kepala negara Kau muhajirin Sedang disibukkan Memurus jenazah Rasulullah SAW Mobil khusus Ahlul Bayi Ketika kemudian Kau muslimin Mobil khusus Kau muhajirin Dan Ahlul Bayi Disibukkan Memurus jenazah Rasul Tiba-tiba kemudian ada Seseorang yang melaporkan kepada Pemerintah atau pemerintah Sesungguhnya Saudara-saudara kita Langsung sedang kukul di Saqifah Sedang merundingkan Sedang membicarakan Siapa yang layak Untuk menjadi halifah Siapa yang layak Untuk menjadi amir Atau pemimpin Maka kemudian Umar Mendatangi mereka Saya bungkas sisa ini Setelah kemudian berdebar Dengan dalil-dalil yang luar biasa Terpilihlah kemudian Abu Bakar Sebagai halifah Hari itu juga Saat itu juga Disahat Ali bin Abi Talib Disahat Usman bin Afan Sedang mengurus jenazah Rasul Yang belum dimakamkan Jadi jenazah Rasul Belum dimakamkan Dalam tanda petik ini Dalam tanda petik Sesuatu yang kemudian Orang melihat Perseteruan Untuk mendapatkan kekuasaan Itu sedang terjadi Di Saqifah Dan ini yang kemudian Membuat sekelompok Orang yang kemudian Kita biasa menyebutnya Dengan golongan syia Mereka mengatakan Bahwa Ali bin Abi Talib Dihianati Oleh Abu Bakar dan Umar Kenapa dikatakan demikian Karena Ali bin Abi Talib Dan Usman sedang mengurus jenazah Rasul Di Saqifah Kalau Ansar sedang berkumpul Untuk menunjuk Siapa yang layak jadi harifah Umar mendengar kemudian Datang kesana bersama Abu Bakar dan Abu Abu Ubaidah al-Zarol Sampai kemudian Berdasarkan kesepakatan Saat itu Dipilihlah Abu Bakar sebagai harifah Maka orang-orang syia Kemudian menunduh Bahwa Abu Bakar dan Umar ibn Khattab Memiliki sahwat kekuasaan Yang tidak terkontrol Sehingga jenazah Rasul belum dimakamkan Kemudian mereka Menetapkan siapa yang menjadi Halifah atau pemimpin negara Kenapa Enggak nunggu jenazah Rasul dimakamkan Kalau kemudian kita membaca sejarah itu secara letterless Tanpa kemudian kita kaitkan sejarah itu Dengan peristiwa detail yang terjadi Terhadap jenazah Rasulullah SAW Maka pemahaman ini bisa jadi Akan perasubi kita juga Kalau kemudian kita menggunakan rasa Untuk menilainya Nah iya Rasulullah Tuh belum dimakamkan Kalau kemudian disibukkan Memilih Halifah Enggak layak Harusnya makankan dulu Seluruh proses selesai Baru kemudian kita berbicara Tentang siapa yang berkuasa Atau siapa yang mendapat aman Tapi kalau kemudian kita membaca secara detail Kisah tentang peristiwa yang terjadi di Saktifah Maka siapapun akan menggiarkan bahwa hari itu atau saat itu memang harus segera dipilih seorang harifah agar supaya kaum muslimin tidak tercerai Artinya Menjadikan Islam sebagai din Mereka harus menyerahkan sebagian hartanya sebagai zakat Jadi bagian dari zakat Maka pada masa kehalifan Abubakar Asyidif Rupiah Kita membaca di dalam sejarah Bagaimana kemudian ada orang-orang atau sekelompok kabilah yang membakar untuk tak kemudian menyerahkan zakat yang semestinya kepada negara Dan Abubakar menganggap ini penentangan Ini bukur Penentangan dan penantangan Maka ketika Umar Ibn Khattab melarang Abubakar untuk memerangi mereka Kata Abubakar Asyidif Orbi Allahan Bahkan jika seandainya ada satu Saktot yang tidak mereka serahkan Yang itu diserahkan pada masa Rasulullah S.A.W.A.S. Maka aku akan memerangi mereka Jadi Abubakar ini terkenal sangat Saktot Halus, lembut pada saat sebelum menjadi seorang harifah Tapi justru pada saat beliau menjadi seorang harifah Ketegasannya melebihi Umar Ibn Khattab Waktu itu Umar sudah melarang Jangan diperangi Maka setelah kemudian Abubakar yang selama kurang lebih 2 tahun memimpin kaum muslimin sebagai seorang harifah Dan para sahabat memberikan lakob ya Atau sebutan julukan kepada Abubakar Asyidif sebagai Khalifah Rasulullah Maka kemudian penggantinya adalah Sayyidina Umar Ibn Khattab Yang kurang lebih selama 10 tahun memimpin kaum muslimin Yang menarik ketika kemudian Rasulullah S.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A. Ini adalah Kalau bahasa orang terdiri Mungkin Umar ini disebut dengan Gemboknya Fitnah Namanya Gemboknya Fitnah itu Berarti Fitnah berada dalam sebuah ruangan Yang menjadikan Fitnah itu tetap terpelihara untuk tidak tersebar dan seterusnya Karena dia dalam keadaan terkunci ruangan Dan kuncinya adalah Umar Sayyidina Umar yang kemudian Aisyah H.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A. bisa membedakan teh dan buruk secara sangat tegas dan terang dan itu ada pada diri Umar Ibn al-Hattab Nabi Allah Maka benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pasal kemudian Sayyidina Umar Ibn al-Hattab ini wafat fitnah mulai merebat demikian dan syatia ketika Sayyidina Usman jadi seorang halifah maka tuduhan-tuduhan nepotis tuduhan-tuduhan hipokrit itu sudah mulai muncul dan menyerang dia sebagai seorang halifah dan kita nanti akan membahas bagaimana sejarah kehidupan kaum muslimin pasal halifah Usman bin Affan Ali bin Abi Torib dan seterusnya sampai munculnya seorang tokoh panglima perang yang luar biasa yang berasal dari kaum non-Arab ini aja berarti bukan orang Arab jadi dia adalah orang barbar Afrika asli jadi bagaimana kemudian sosok yang kita kenal dengan nama Torib bin Ziyad ini muncul jadi setelah kemudian meninggalnya Umar dengan tusukan yang dilakukan oleh seorang pengkhianat yang bernama Buluh maka setelah itu kemudian Ali bin Abi Torib diangkat menjadi halifah mengganti Umar dengan sebuah proses yang luar biasa Umar mengumpulkan 6 orang yang menjadi formatur untuk bisa memilih siapa yang layak dan berhak menggantikan saya maka muncul dua rama yang pertama adalah Usman bin Affan kemudian yang kedua adalah Ali bin Abi Torib karena Abdur Rahman bin Awad mengundurkan diri dan Abdullah bin Umar oleh sang ayah gak boleh dipilih dia hanya punya hak memilih tapi tidak punya hak dipilih karena kata sang ayah cukuplah satu Umar yang menjadi halifah karena beliau sangat paham betapa beratnya tugas menjadi memimpin kaum muslim ini amanahnya utamanya di hadapan Umar s.w.t maka kemudian ketika telah dipilih oleh telah dipilih 6 formatur tersebut diantaranya ada nama Sa'ad bin Abi Waqas diantaranya ada nama Zubayr bin Awad tohad bin Ubaidillah ini sahabat-sahabat yang kita kenal 10 sahabat yang mendapat janinan surga dari kalimat Rasulullah s.w.t apa yang kemudian diputuskan bahwa yang menjadi halifah setelah Abdul Rahman bin Awad mendatangi umat atau masyarakat dan kemudian bertanya kepada Usman bin Afan seandainya kau menjadi seorang halifah apakah kau akan melanjutkan kebijakan umat Usman mengatakan iya tapi ketika ditanyakan Ali karena mengerucut calonnya cuma dua jika kau menjadi halifah atau pemimpin kaum muslimin apakah kau akan melanjutkan kebijakan halifah sebelumnya dan Ali mengatakan aku akan beristihan sendiri karena Sayyidina Ali ini dikenal sebagai banggul ilmu orang yang teramat sangat iawe, cerdik, pandai pemahamannya terhadap Islam juga luar biasa kemampuannya untuk mengurah dari juga luar biasa maka dia, maka beliau r.a.w.t tak merasa nyaman jika keseluruhan apa-apa yang sudah dilakukan umat sebagai kebijakan negara kemudian beliau melanjutkan begitu saja tanpa harus meneliti kembali dan seterusnya sehingga ketika melihat kondisi seperti itu Abdur Rahman bin Auf memiliki kecenderungan dalam keadaan negara seder gawat gitu ya karena halifah meninggalnya meninggal ya pasti sebabnya ajar gitu ya tapi ajar itu kan hal yang menghantarnya bisa karena sakit, bisa kerajatuh bisa karena macam-macam lainnya nggak dibunuh sehingga dianggap negara dalam keadaan yang tidak sepenuhnya aman sehingga kalau kemudian kebijakan setelah Umar itu kebijakan baru bisa jadi kondisi negara bertambah sulit untuk disabilkan maka kalimat Usman ketika menyatakan bahwa saya akan mengikuti ini apa yang sudah diputuskan oleh Umar itu menjadikan Abdur Rahman bin Auf lebih nyaman dengan para sahabat yang lain untuk membayar Usman bin Affan maka dibayarlah Usman bin Affan ketika beliau dibayarlah dituduk seperti apa yang saya sampaikan tadi nepotis karena memilih nah ini cikal bakal nanti torik munculnya torik bin Zia memilih kepolakannya yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan kita mengenal bahwa Muawiyah itu satu diantara sekian puluh ribu sahabat Rasulullah Muhammad SAW dan terkenal cukup dekat karena pernah menjadi sekretaris pribadi Nabi Muawiyah bin Abu Sufyan kalau kita dengar namanya kalau kita lafadkan namanya Muawiyah bin Abu Sufyan Abu Sufyan Al Haram Abu Sufyan ini terkenal sebagai pemimpin kabilah yang memiliki intensitas permusuhan yang teramat sangat luar biasa kepada Rasul pada saat beliau dakwah di Maka Abu Sufyan ini salah seorang diantara beberapa orang yang masuk Islamnya ketika Rasul melakukan proses Fathul Maka sehingga banyak diantara para sejarawan yang menuliskan meskipun tidak raya bagi kita untuk diagini kalau ini sebagai bahan diskusi monggur jadi kenapa kemudian Abu Sufyan masuk Islam karena Rasul melakukan kutuhan di Maka sehingga kemudian disinyalir masuk Islamnya Abu Sufyan tidak benar-benar karena keinginannya untuk memasuki Islam sebagai binul hak yang lain-benar karena ketertakanan ini sudah 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 takluk ini kaum muslimin sudah ini kaum muslimin sudah menaklukkan kita tidak ada yang tersisa dari kureks tidak ada yang tersisa dari Maka ini sebagian analis sejarah menyatakan seperti itu Muawiyah itu diturunan Abu Sufyan ibunya Muawiyah itu wanita yang pernah merobek dada paman nabi di perang uhud namanya Hindu binti Uta meskipun kemudian menjadi seorang musliman sang ayah juga menjadi seorang muslim bahkan saudara Muawiyah itu menikah dengan Rasulullah s.a.w. namanya Umu Habibah artinya dia adalah saudara ibar dari Rasulullah s.a.w. jadi sekali lagi ya kita melihatnya begini torek binti ya kemunculan torek binti ya itu pada saat kaum muslimin dipimpin oleh dinasi Umayyah dinasi Umayyah itu melihatnya dari buyurnya Muawiyah jadi Muawiyah itu anaknya Abu Sufyan Abu Sufyan itu anaknya Harp Harp itu anaknya Umayyah maka disebut Bani Umayyah jadi Umayyah ini punya anak dua yang pertama namanya Harp sisi kiri Harp Harp artinya perang kemudian yang kedua namanya Abul As Abul As ini punya anak namanya Afan salah satunya Afan itu bapaknya Usman Usman bin Afan bin Abul As Umayyah Umayyah dari sisi kiri punya anak Harp punya anak namanya Abu Sufyan Abu Sufyan itu sepupunya Usman sepupunya Usman kemudian Abu Sufyan punya namanya Muawiyah Muawiyah punya anak namanya Yazid dan seterusnya dari Yazid dan seterusnya dari kanan dan seterusnya ini menjadi halifah 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 ini kemudian kita sebut dengan Bani Umayyah Umayyah kekhalifan Bani Umayyah dari keturunan Umayyah tadi yang punya anak Harp sama Abdul As melalui sisi yang berbeda dengan keturunan atau nasab yang berbeda sampai kemudian Al-Walid bin Malik Al-Walid bin Malik ini khalifah yang pusat kekuasanya dari Dara Susri yang menurutnya sebelum kita sampai Allah ibn Al-Walid bin Malik dan seberusnya ini Ibn Fila Allah Ibn Allah Ibn Allah Ibn Allah Pada saat kemudian Usman bin Afan lagi menjadi halifah Muawiyah yang ponakannya kan ponaknya tadi ya Muawiyah itu anaknya Abu Sufyan Abu Sufyan itu sepupunya berarti Muawiyah itu ponaknya Usman dijadikan sebagai halifah dijadikan sebagai gubernur di Shah didurukan menjadi gubernur di Shah Muawiyah tak pernah punya masalah sosok yang sangat diketahui dekat dengan Allah dan sosoknya dan seterusnya sampai kemudian Usman terbunuh dengan salah yang pernah sangat diada yang kalau kita menggunakan nalat sederhana gak nyampe nalatnya harus dibuat rumit untuk bisa nyampe alasan terbunuhnya Usman ini jadi ketika kemudian Usman bin Afan terbunuh maka kemudian Muawiyah yang merasa sangat dekat dengan halifah menuntut kepada halifah mengganti Usman yang bernama Alib bin Ambitolim sahabat Alib bin Ambitolim ini untuk segera mengkisos membunuh Usman jadi Usman bin Afan membunuhkan pada saat itu setelah sang halifah ini terbunuh kehalifah yang muncul adalah kehalifah Alib bin Ambitolim yang dipilih oleh Umar ketika kemudian Alib bin Ambitolim dipilih oleh Umar diangkat menjadi seorang halifah mayur kita sejarah muslim mengatakan saat itu Muawiyah belum berbehat kepada Anda kenapa? karena di dalam tubuh pemerintah Alib ada para pembunuh saya ingin dilakukan Muawiyah adalah bunuh dulu mereka kisos dulu mereka baru kami layak berbehat kepada Anda oleh Alib saya tak pernah punya masalah dengan Anda bahkan ketika ditanya oleh para sahabat yang lain Muawiyah mengatakan Alib bin Ambitolim saya tapi saya menuntut sesuatu yang secara saling hak ini memang harus saya tutut kisos atas kaum muslimin yang dibunuh apalagi ini Alib yang dirikan oleh Muawiyah adalah tolong pembunuh Kusman itu beresin dulu kisos dulu setelah Alib bin Ambitolim bermikirnya gak bisa ini negara dalam keadaan genti pemberontak masih menggeli kekuatan sehingga yang diperlukan adalah bersatunya dulu potensi kaum muslimin kalau saya kemudian kukusin ini bahaya sekali ini negara sudah berjaya gancing artinya waktu itu persetuan antara dua sahabat besar ini Muawiyah dengan Alib bin Ambitolim bukan karena kekuasaan berarti ini harus kita catat bukan karena kekuasaan bukan karena Muawiyah menginginkan keharifah alib bukan sama sekali tetapi Muawiyah berharap halifah memutuskan dengan adil sebagaimana hukum islam yang sebenarnya ya kamu bunuh semua harus dikisos cukup bunuh dulu alih tidak karena melihat negara secara kesemutuan ini kalau kemudian misalnya beresip berontak bahaya kekuatan negara masih belum pulih saya yakin jenengkan ketika diposisikan pada posisi alih maupun muawiyah sama-sama memiliki alibin dasar dan hujaujah sari sehingga berarti kita tak layan menilai muawiyah salah atau alibin Ambitolim salah tetapi keduanya memiliki kebenaran pada porsi dan posisinya muawiyah benar karena itu memang tuntutan syarat kalau ada orang membunuh apalagi tanpa alasan yang dibenarkan syarat maka hukumnya adalah isos dan yang wajib melaksanakan isos adalah harifah maka dia menuntut harifah tolong dilakukan harifah melihat alih melihat keseluruhan negara gak bisa ini negara masih belum pulih kekuatannya kalau musik berontak ini bukan alasan masing-masing sama-sama kuat sama-sama sari akhirnya yang muawiyah melihat seperti ini gak bisa ini berarti harifah diudin dia berarti ingatkan dengan cara seperti ini gak bisa sudah ya sudah akhirnya disiapkanlah pasukan masing-masing 35.000 dari muawiyah bin Abu Sofiyah dan 45.000 dari pasukan negara yang dipinakan saat hari ini maka terjadi ada pertempuran di sebuah tempat yang mungkin kita sebut dengan Iskipin itulah Perang Sifif jadi perang antar alih bin Abi Talib dengan muawiyah yang masing-masing memiliki sekian puluh ribu pasukan dan dilukiskan oleh para sejarah hari itu terbulu 20.000 pasukan dari muawiyah dan 10.000 pasukan dari alih bin Abi Talib sampai kemudian muawiyah merasa ini bukan masalah perangnya bukan masalah siapa yang tenang atau kalah dia terus berpikir apalagi pada saat bertentur berperan meninggal sahabat-sahabat besar yang bernama Amar bin Yasir jadi pada saat bertempuran Amar bin Yasir ini berada di bawah Anci-Anci Ali bin Abi Talib membela negara secara rasmi muawiyah yang agak buah pemberontan ketika kemudian terjadi pertempuran dua masukan ini salah-salah sahabat besar Rasulullah yang namanya Amar bin Yasir yang ibunya menjadi wanita pertama yang menjadi syahidah dalam dakwah Islam namanya Sumayyah dengan mungkin pernah melihat film Aris Allah The Message ketika seorang wanita dibuntarkan buah tangannya sana ditarik sana juga ditarik kakinya juga lagi ditarik sana ditarik sana namanya Sumayyah dia adalah ibunda dari Amar bin Yasir istri dari Yasir sahabat-sahabat rasul yang luar biasa dan akhirnya meninggal ditumbak darahnya dimasukkan tumbak waktu itu oleh abu jahat dikarenakan Sumayyah tidak mau mengakui Tuhan pula tahu Zamanan Tuhan malah dirudah sehingga kemudian ditancapkan kalau tidak ada wanita yang sangat mulia ini lah Amar itu anaknya wanita yang pertama kali syahid dalam Islam lah Amar bin Yasir waktu itu bukur dalam ketempuran Sifin padahal Osir sudah mengatakan jauh-jauh hari yang membunuh Amar ini neraka yang membunuh Amar itu neraka waktu itu Amruh bin As berada dalam pasukan Muawiyah dan ketika kemudian beberapa orang mengatakan berarti kelompok kegulungan Muawiyah itu neraka kenapa? karena rasul sudah mengatakan pembunuh Amar maksudnya pembunuh Amar bin Yasir itu neraka tapi Amruh bin As waktu itu mengatakan yang disampaikan rasul itu bukan kelompoknya tapi persona orang yang membunuhnya tapi sudah saat itu kemudian Muawiyah kita galau dan pada akhirnya kemudian beliau mengatakan seluruh pasukahnya angkat Al-Quran ikat pusat-pusat dan ujung-ujung untuk empat kali dan kemudian angkat ke atas agar kiranya kedamaian kaum muslimin dan bersantunya kita bisa terwujud maka hari itu disebut yang ia umur takit jadi mulainya istilahnya apa? istilahnya perkecang kaum muslim ini yang teramat sana ternyata bisa dilihat oleh seluruh umat karena antar sahabat besar bertempur diikuti ketidaksepakatannya waktu itu oleh Aisyah semua yang membunuh Usman dibunuh berikutnya jadi ternyata kematian Usman ini Usman bin Afran ini R.A. memicu kesalahpahaman para sahabat yang kemudian dimanfaatkan oleh musuh-musuh Allah untuk mengadu gomba mereka bisa dibayangkan hamba-hamba yang terpilih dan dipilih siapa yang tidak berkata Zubair bin Awam tulhan bin Uqbaytillah alim bin Abi Talim Ammar bin Yasir ini bisa berhadapan dengan berdar yang tidak mengarah pada satu arah yang sama tapi justru saling berhadapan berdar ini kan sesuatu yang mungkin sudah tidak bisa ditaruh tapi hari itu terjadi artinya sebaik apapun orang bisa dimasuki oleh syaitan melalui musuh-musuh Allah dalam rangka untuk mengadu gomba memecah belah dan sebagainya apalagi kajian kita seperti ini kalau kemudian kita tidak mawas diri bisa dipecah belahnya karena satu, dua, segala dan seterusnya setan dengan enaknya entennya itu lho sejak lagi yang dikemi oleh penceraman kau sampai kaki yang tau itu pasti sensi ya orang yang pasti gak suka sama jalannya misalnya begitu setan kan bisa saja begitu atau kemudian ketika melihat teman sebelah yang sekali dua kali menguap saya tak langsung membisikkan nah jelasin dius nah aku kayak memang merimpa kutala lepungan antok pas mok pas jari pas jari saya tahu ya padahal jadikan gak tau padahal kali sejak sebelum subuh dia menolong sekian banyak orang malam Ketika kemudian menjadi penguasa, para orang yang berdoa memanfaatkan posisinya. Maka kemudian kita kenal waktu itu Khawariz, kita kenal kemudian Syiah dan seterusnya. Kalau Khawariz adalah kaum yang pada saat dia untuk tahkir, pasukan Mu'awiyah sudah mengingat Al-Quran, pasukan Ali bin Abidolim sudah mengingat Al-Quran, mereka tidak protes pada Ali bin Abidolim. Kenapa agar kita selesakan sampai Allah menetapkan keputusannya, maksudnya merang sampai kita masih menang. Sehingga kemudian mereka memisahkan diri akhirnya dari kevilakan Ali bin Abidolim. Ini yang kemudian kita sebutkan, Khawariz, yang berdasarkan kata-kata Khawariz, yang terlaluan. Mereka melepaskan diri dari pembayaran mereka, bagi atur korak mereka, atas halifah. Selesai Ali bin Abidolim, keharifan kaum muslimit dipegang oleh Hasan Bukra. Tetapi ketika melihat konstelasi politik tidak, bagus buat kaum muslimit, maka dia dengan sangat nyenangnya mengunturkan diri dan memberikan jabatan keharifan kepada Mu'amiyah. Maka sejak itulah dinasti Umayyah berkuasa. Sampai Allah bin Malik tadi itu. Nah, imun-imun wafat itulah imamullah. Maka sekarang kita mencoba untuk melihat tentang Talib bin Ziyani. Jadi, pada masa awal yang Buk Malik itu, halifah ada di Damascus, perluasan kekuasaan kaum muslimit, pembebasan negeri-negeri yang terdolimit, itu terus bergerak dari Damascus Siria. Sampai jaringan bayangkan ini. Damascus Siria bergerak ke arah, kata-kata itu bergerak ke arah barat. Dari Damascus Siria yang kemudian ke Mesir, Ambul bin As sebagai Panglima Prang yang kemudian kita kenal sebagai Pangkur Mesir. Setelah itu bergerak lagi ke Libya. Setelah itu bergerak lagi dari Libya menuju ke Marokou. Disinilah ada seorang Panglima Prang yang sangat terkenal, yang musah di Nusay. Nah, yang ditanggungkan di daerah Marokou ini, ada sosok yang luar biasa, mantan Buddha. Dan juga, pejual yang luar biasa, tangguh, namanya Torik Bin Ziyad dari suruh Barbar. Di Afrika Utara ini, Marokou bukan Afrika Utara. Di Afrika Utara ini ada sosok yang luar biasa, yang punya-nya pelebumi musah di Nusay. Sampai kemudian mendapatkan Libya dari Oman lalu Islam. Maka sejak hari itu, Torik Bin Ziyad selalu menjadi bayan-bayan musah di Nusay di dalam penanggungan, penanggungan, dan pembebasan-pembebasan sebuah negeri. Kalau jadikan dia betah, posisi Marokou dengan Spanyol itu kan dekat. Hanya terpisah selat kecil. Dan, ketika kemudian kita bisa melewati selat kecil itu, sampai di hujung bagian selatang dari Spanyol, maka kita akan bertemu dengan sebuah gunung yang tidak terlalu tinggi. Yang kemudian hari ini disebut dengan Jabal Torik atau Jibala. Jadi, pada saat itu, selat itulah yang mungkin menjadi awal penanggungan hebat dari Korea Indonesia itu. Kenapa berhenti ya? Karena setelah melewati selat, kita akan masuk pada wilayah yang mungkin disebut dengan Andalusia. Zaman dulu namanya Andalusia. Andalusia itu meliputi kota-kota besar di Spanyol. Dari mulai Granada, Toledo, Cordoba, dan seterusnya. Jadi, pada saat kemudian melewati selat, masuk Spanyol itu, sudah ada lagi, Eropa sudah dijarak. Dalam tanpa, oke, maaf ya, kalimat saya. Kenapa saya katakan pentingian? Karena bisa nilai begini. Jadi, sangat mudah-mudahan saat kemudian saya bilang dijarak. Yang dijarak itu sebenarnya Raja Jerman, namanya Roderick. Dari suhu fisikal. Jadi, Andalusia itu dikuasai oleh tentara Jerman. Dikuasai oleh pasukan Jerman. Namanya Fisikor. Fisikor, Fikin, dan seterusnya. Anda kenal dalam film-film yang biasa. Spartacus, dan seterusnya. Jadi, kaum Fisikor ini muasai Andalusia. Mereka berasal dari Jerman. Namanya Hanzer-Nya Hanzer Roderick. Kegelemannya luar biasa. Sangat luar biasanya sampai-sampai kemudian masyarakat yang ada di Andalusia keluar untuk mencari suaka. Sampai hari ini yang terjadi seperti itu kan biasanya. Jadi, ketika mereka merasa berdolimi, mereka mencari suaka. Suaka itu dekat mana? Ya, tinggalnya berasalat saja. Nyampe mana? Makhlukul. Ketemu siapa? Kekuasaan Pak Musli. Sampai kemudian, ada salah seorang pangeran yang juga melakukan hal yang sama. Melepaskan diri dari kekuasaan Ruah Diri. Lari ke Maluku dan meminta bantuan kaum Fisikor ini untuk bisa menguasai Andalusia. Maka disitulah kemudian Torek bin Siyah dikirim oleh Musa bin Hussein Jadi Musa bin Hussein mengirimkan Torek bin Siyah untuk kemudian memimpin pasukan yang akan digerakkan menuju Andalusia Dan yang menarik, Torek bin Siyah waktu itu hanya membawa pasukan ribuan orang Sedangkan kerajaan Torek bin Siyah itu memerahkan ratusan ribu pasukan Selalu kita mendengar kisah-kisah seperti ini, membahas kisah-kisah seperti ini Bagaimana masukan kawan musik ini yang jumlahnya hanya sekian berhadapan dengan masukan awal yang jumlahnya puluhan kali lipat, ratusan kali lipat Dan Anda bisa menenangkan pertarungan atau pertemuan itu Ada diantar reka-reka yang pernah mendengar nama Omanoha, Lion of the Desert Pernah deh Mas Rasir, karena dia pernah berhujung ke Afrika Jadi kata mas Rasir, dan ini dia Umar Mohbar itu seorang panglima perang yang paling ditakuti oleh Benny Tungusoli Jadi waktu itu Benny Tungusoli mengembangkan kekuasaan yang menganeksasi Afrika, termasuk di pihak di dalamnya Tapi dalam pertempuran bertahun-tahun, lebih dari lima tahun, tak mampu dan tak bisa menaklukkan pasukan yang dipimpin oleh seorang kakek tua 73 tahun yang bernama Omanoha Jadi beliau ini guru Nansi, tapi berperan sebagai panglima perang yang kemudian jadikan Benny Tungusoli ini Bukan hanya gering-gering kepala, juga gering-gering hati Kok bisa orang tua seperti ini, mampu mengalahkan pasukan kami? Di Jabal Ophar, Jabal Ophar itu gunung yang sangat hijau Itu tempat pasukan yang dia, kita bisa melihat dalam kilomu-mampu pertarik Betapa hero ini Dan yang menarik, ketika kemudian pasukan Benny Tungusoli ini Yang dipimpin oleh seorang general yang bernama Graziani Itu bertempur dengan pasukan Umar Muta Bahkan kadang mereka itu harus saling merantai pasukannya Kadang dia itu harus merantai pasukannya Antara satu orang dengan orang yang lain Agar supaya apa? Didak lari dalam keperangan, sakit takutnya Jadi kalau misalnya yang dirantai itu kan Main cicip-main tadi Jika itu lagi tidak jadikan Jadi sampai seperti itu Karena karisma, kewibawaan, keluar biasaan Umar Muta yang menjadikan Jabal Graziani Menjadi angka kopi benar dengan orang ini Dan kemudian tertangkapi Umar Muta juga Dengan cara di jebar sebagaimana di ponadur di jebar wajah Dan ada satu hari yang kemudian kita harus menggarisbawahi Dan ini sangat penting sebelum saya lanjutkan pada silon dari Torik Bin Siyad Setelah menuruskan Torik Bin Siyad itu bukan sahabat Dia adalah tabi'in atau akan tabi'in Kita melihat kehidupan oleh Bin Siyad itu yang pertama Tidak pernah terjumpa dengan Rasul Karena sahabat itu harus pernah terjumpa dengan Rasul langsung Berinteraksi dengan Rasul langsung Dan Torik tidak pernah berinteraksi langsung dengan Rasul Kehidupannya justru jauh dari Rasulullah Sólo yang Islam dari sisi Mustia Jauh Yang sekitar 3 Tiga tiga turunan Tiga 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 taha Dan seterusnya Jadi ada satu hal yang kemudian perlu kita garis bawahi Seperti pertempuran antara Oman Mokhtar dengan pasukan Itali Atau Hiponegoro dengan kolonialisme Belanda Seringkali kita membaca sejarah Dengan cara pengaparan yang membuat kita bersedih hari ini Karena di dalam tulisan-tulisan yang terkebar di dalam kitab-kitab sejarah Atau buku-buku sejarah Seringkali dituniskan bahwa Hiponegoro berhasil dikalahkan oleh Belanda Pada tahun 1830 Begitu ya Perang Hiponegoro 1825-1830 Dan perlawanan Hiponegoro mampu dipadarkan Pasukan Hiponegoro mampu ditakutkan dikalahkan oleh pasukan kolonial Belanda Ini cara melihat menang dan kalah dengan sudut pandangan yang salah Kalau kemudian yang tersisih itu selalu dikatakan kalah Dan yang menyisihkan itu dikatakan benar Maka sejatinya Iblis itu lebih benar dibanding Adam Karena yang keluar dari surga pada akhirnya adalah Adam Alisa Karena dibujuk oleh Iblis Kalau kemudian kita berbicara menang kalah dengan sudut pandang seperti itu Berarti Adam kalah dari Iblis Ini sudut pandang yang sangat berbahaya Berbahaya Maka ketika kemudian Ibrahim tertahan oleh Namrud Karena Namrud tidak mampu jawab alibi atau argumentasi Ibrahim dengan cara yang semang Ketika kemudian Namrud bertanya kepada Ibrahim Tujukan apa? Hebatkan Tuhanmu Sehingga kemudian kau minta semua orangmu yang bahaya Kata Ibrahim sesungguhnya Tuhanku bisa mematikan dan menghidupkan Maka Namrud bilang sama pengawalnya Allah ambilkan dua tawaran Dia ambilkan dua tawaran Dia tanya kepada Ibrahim Tuhanku juga bisa menerbitkan matahari dari timur dan menenggalkan yang ditahan Maka saya harap lo bisa membalik Maka terubirkan matahari dan barat akan gelapkan dari timur Namrud gak bisa ngomong langsung ambilkan Ibrahim Tidak bisa jauh ngomong Peter Bell ini Bakar lo sih Maka ketika Ibrahim dan Ibrahim dibagak Kalau mudah kita melihat cara melihat mengandang kalah Seperti yang saya pahamkan di depan Maka kita akan mengatakan Ibrahim kalah dengan buruk Tapi kan tidak seperti itu Maka yang ketahui di dalam makmul Ketika kemudian Tuhlin bin Ziyad Ini mendapatkan enam aman dari Musa bin Musaib Bahkan kemudian mendapatkan aman dari Al-Walikin Malik Halifah yang ada di Ahmad dan Rasus Beliau menggerakkan kurang lebih 7.000 pasukan Menuju ke Andalusia Prodek menengah Dia gerakan 100.000 pasukan Ketika Ibrahim dan Ibrahim bin Ziyad mengetahui ada 100.000 pasukan yang menuju pada 7.000 pasukannya Maka beliau mencoba untuk mengirim putusan Sampai kan pada Al-Walik kita butuh bantuan Bantuan data 500 orang Jadi ketika kita baca sejarah Ketika saya mau baca Bantuan data itu Bayangin saya yang besar Setelah dibahas 500 orang Karena Al-Walik itu harus menyelesaikan Sekian banyak muskilah di berbagai wilayah 500 orang yang ditirim Maka kemudian Tuhlin bin Ziyad memiliki strategi yang luar biasa Yang belum pernah dilakukan pada panglima Panglima perang seluruh Apa selanjutnya Pada saat itu Pasukan yang dipilih oleh Tuhlin bin Ziyad Bergerak menuju ke Jawa Dalotorik Ke Gibraltar Selanjutnya Lalu juga Jawa Dalotorik Sampai kemudian Jawa Dalotorik Akan menyerang pasukan lawan Sampai di seberang Maka kemudian Tuhlin bin Ziyad meminta Salah satu pasukannya Atau beberapa pasukannya Untuk membakar kapal-kapal Meringat sendiri Jadi bawa kapal Mau nyerang musuh Sampai di tempat musuh Kapalnya sendiri Dibakar berserta Seluruh persediaan Termasuk makan Seluruh makan Ini mungkin Setelah dia Tuhlin bin Ziyad 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 Maka setelah semua yang terbakar Tuhlin bin Ziyad Kemudian menghadap Pasukan Dan kalimat Yang dikeluarkan oleh Tuhlin bin Ziyad Tuhlin bin Ziyad Tuhlin bin Ziyad Tuhlin bin Ziyad Wahai saudara-saudaraku Lawan ada di belakang kalian Dia tidak bilang kapal Karena kapalnya sudah gajah Bukan kapal di belakang kalian Belakang kalian tinggal Lautan Jadi wahai saudara-saudaraku Lawan ada di belakang kalian Musuh ada di depan kalian Belakang kalian Depan kalian musuh Kemana kalian akan lari Yang mereka di belakang Yang di belakang Wah ini kapalnya seteng Ngarap musuh Demi Allah Yang kalian miliki sehari Hanya keberanian dan kesabaran Yang kalian miliki Ketahuilah bahwa di pulau ini Kalian akan lebih terlantar Dibandingkan ayatnya Yang ada di bunga Kalau orang-orang yang hina Jadi gambarannya itu sudah Sudah apa istilahnya Sudah menekan mental mereka Bayangkan kalau kemudian kapal Dan tersediaannya sudah digunuh Tauri Bintzir mengatakan Keadaan kalian sekarang Itu lebih mengkhawatirkan Dibanding anak yatim Yang sedang kelaparan Dibawah Apa istilahnya Penguasaan atau perwalian Orang yang sangat miskin Udah yatim Kelamanan Wani yang miskin Hari ini kalian lebih dari Tumpalasin Lebih dari itu Jadi kalimat Tauri Bintzir Ketahuilah bahwa di pulau ini Kalian lebih terlantar Dibanding anak yatim Yang ada di lingkungan Orang-orang yang hina Musuh kalian telah menyambut Dengan pasukan Dan senjata mereka Kekuatan mereka sangat besar Sementara kalian Tanpa penimbunan Selain pedang-pedang kalian Jika kalian ingin makan Makanan kamu ada disana Di musuh disana Oh disini sudah dibakar semua Pengen makan Kalahkan mereka Kamu baru bisa makan Pengen minum Kalahkan mereka Kamu baru bisa makan Ya bukan Jangan kemudian Diposisikan seperti ini Maka mau tidak Kalahkan musuh Tidak mungkin Ya gimana ya Kita renang aja Buna Bagaimana Bersendiri Atau mungkin Ya sudah Kita serahkan diri saja Dan semua hal Hal ini Pasukan yang dipimpin Oleh Tauriq bin Ziyad Yang dikabarkan Dari 7.000 7.500 Yang merupakan Kawatan Arab Pasti hanya 3.000 orang Sedangkan sisanya Bangsa aja Ini menunjukkan Bahwa Tauriq bin Ziyad Mengatakan kepada kita Sebuah Fragmen sejarah Arab Tak mesti Lebih baik dari Kejaran Ketakuan Itulah yang menjadi Parameter dan Penilaian Bunaya Bunaya Rekan-rekan Yang berhormati Allah Musuh kalian telah Mengingat pasukan Dan senjata mereka Kekuatan mereka Sangat besar Sementara kalian Tanpa penindungan Selain perdagangan Tanpa kekuatan Selain dari Barang-barang Barang-barang Yang kalian nanti akan Rampas dan dapatkan Dari tangan musuh kalian Setelah Pada hari-hari Kalian masih tetap Sengsara Seperti ini Tanpa ada yang berubah Yang berarti Saya Nawa baik Kalian akan hilang Kalian tidak akan pernah dikenal Dunia akhirnya Tidak akan dikenal Rasa ketahuan yang ada Pada hati musuh Akan berganti Menjadi berani Bagaimana kalian Oleh karena itu Hari ini Pertahankan jiwa kalian Allah Wadah Mas Ketolong musuh Kau itu mas Tidak 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 Terima kasih, Andalus itu pada alatnya Nasrani, dikuasai oleh kaum muslimit di bawah lima kolib insya, kesimpulannya tak menjadi harifah di sana, karena setelah kemenangan ini menjadi harifah di Damaskus oleh harifah. Tapi setelah itu, kemudian Andalus dibawa kemungkinan kaum muslimit selama lebih dari 600 tahun. Subhanallah. Dinasti Umayyah, dinasti Umayyah di Damaskus, 90 tahun. Tetapi ketika kemudian 0 emal-emal, maka ya bahkan saya, ini ya, sampai ke Spanyol, dan di sana muncul seorang harifah sampai ratusan tahun bisa berkuasa di Andalusia. Dan pada akhirnya kaum muslimit yang terlena oleh, harta terlena oleh penikmatan dunia ini justru kemudian dihancur, luluh, lantakan dengan cara yang terang masakan menjijikan dan mengerikan di Andalusia. Jadi peristiwa mengatakan kaum muslimit di Andalusia menjadi sisi gelap sejarah kaum muslimit. Karena demikian mudahnya dihancurkan, dikahalkan, dibunuh, orang-orang, disebelih di jalan-jalan wanitanya di perusahaan dan seterusnya. Hari ketika kaum muslimit tak memiliki isa dan libat, kemuliaan kormatan dan seterusnya. Karena amidat mereka telah terbeli oleh bumi ini. Jadi ketika sebuah bangsa itu fokus pada pembangunan materi berluka-luka dan seterusnya, kata Ibu Al-Gur siap-siap saja negeri itu menuju kehancurannya. Karena ketika seorang sudah sampai pada tataran pemujian berhadap materi, maka dia pasti akan lupa, dia pasti akan lupa untuk membangun orang-orang yang meninggikan balunan itu. Dia lupa untuk meninggikan kemuliaan, martabat dari orang-orang yang membangun balunan-balunan ini. Tempok Cina itu kan dibangun untuk perlindungan bangsa Cina dari serangan Tuhan. Tapi ternyata untuk menghancurkan Cina, tak butuh menghancurkan tempok ini. Tapi yang dihancurkan adalah pemikiran orang-orang yang berada di balik tempok. Selesai. Artinya Ibu Al-Gur siap-siap ini menunjukkan kepada kita sebuah pelajaran pesan ini, bahwa sejarah itu senantiasa berpulang. Kata Ibu Al-Gur sejarah itu Dau, Dauro. Dauro itu kan artinya berputar. Sili. Ini contoh-contohnya apa ini contohnya ini. Jepang, orang-orang di Jepang, anak-anak di Jepang itu diajarkan sebuah kalimat yang kemudian dilakukan. Kalimat tersebut adalah, ini kalau diterima kasih dalam bahasa Indonesia, Nobunaga, menopuk padi, gidiosi, menanak nasi, iya, suku, makannya, dan menikmati tujuh turun. Apa yang dimaksud dengan pribasan anak Jepang yang muda dilakukan hampir setiap pekan ini? Ternyata Jepang dulu adalah pekerjaan yang terpecah belah, suku, kabinah, dan seterusnya. Sampai kemudian ada seorang kesatria yang bernama Nobunaga. Yang dengan kemampuan, kekuatannya, kepiawannya, yang dia mencobong untuk menyatukan Jepang, meskipun dengan cara yang brutal dan sadis. Gak belum bersatu, habiskan. Dengan apa? Lehernya hilang. Gak mau bersatu, lehernya. Nobunaga, menopuk padi, gidiosi, menanak nasi. Sampai kemudian bertahun kalau Nobunaga berkuasa, kemudian tumpang, digantikan oleh idiosi. Siapa idiosi? Toyotomi, idiosi adalah pembawa sendal Nobunaga. Jadi Nobunaga itu jadi keluar biasa, raja luar biasa, dan dia untuk sandal saja ada yang bawahnya, namanya Toyotomi, idiosi. Tapi justru dia yang kemudian menjadi raja setelah Nobunaga. Ini idiosi, kalau kemudian kita ingin jadi seperti idiosi yang siap-siap, siapa yang bawahkan sandalnya ini. Bisa sandalnya saya bawa usah. Ya nanti kalau jadinya sudah ada cahaman saya yang cahaman. Mau goda, mau goda, mau goda, sana saya di luar. Tepuk waktu nangangnya ya, kuyoan saja. Kau yang namanya gak mirip dengan idiosi. Jadi itu dia Tommy idiosi. Sampai kemudian diambil dari raja. Dan ketika diambil dari raja terkenal sebagai orang yang piawe, yang menyejubkan kota juga. Maka kemudian sejahidiosi menjadi raja, bangunan-bangunan yang bagus muncul di Jepang. Tetapi ada satu orang yang memiliki kemampuan dan kesabaran luar biasa untuk menunggu momen terpenting agar disupai bisa mengambil alih kekuasaan. Namanya Taka Gawari. Iya. Jadi menang. Orangnya apa menang? Orangnya berdian. Tetapi dianya dalam rangka menunggu kesempatan untuk bisa masuk. Maka pada saat mendapatkan momen itu, dia masuk dan kemudian bisa menggantikan keperunan idiosi. Karena setelah idiosi masih ada beberapa keperunannya, dan kemudian ia suruh masuk untuk menjadikan dirinya raja Jepang dengan era tok masang yang disebut dengan era kesorgunan Taka Gawari. Yang era kesorgunan ini dihilangkan dengan restorasi Meiji di Jepang itu. Nah yang menarik, yang menarik cerita ini kemudian hampir-hampir sama berulang di sebuah rumah di Surabaya pada tahun 19-20. Dalam bujur dan betul yang lain. Di Rusia juga begitu, bisa salin dan seterusnya. Di Surabaya ada rumah milik yang dimiliki oleh ASI lembang saya, Chopra Minotto. Hal ekstra Flaminotto. Di rumah beliau ini, indekos top, tiga tokoh kemudian yang brilian, sangat brilian, ketiga-tiga. Yang pertama namanya Sukarno. Yang kedua namanya Marija Garto Suletil. Yang ketiga namanya Sermakwe, Sermakwe. Yang satu tokoh Pena Iburi. Yang satu Islam, Komun, satu Karto Suletil, dan yang ketiga Sukarno. Yang terjadi hampir setiap hari adalah debar antara Karto Suletil dengan Sermakwe. Dari debar ini, debar di diurubis, berarti debar yang sudah, desekannya itu benar-benar. Hampir tiap hari, tetapi Sukarno, waktu itu menjadi pendengar yang baik, pendengar yang baik. Tidak mungkin itu terjun dalam perbebaran diskusi yang panjang dan seterusnya. Di hampir tiap hari, Karto Suletil dengan Sermakwe berbebar, kalau kita baca di jahat sejarah. Tapi siapa yang kemudian benar-benar bisa berkuasa? Karto Suletil membuat kekuasaan sesaat di Sunda, kemen yang DITI. Sermakwe, kemen yang DKI. Tapi keduanya pada akhirnya tumbang, dan yang menjadi presiden adalah Sunda. Maka pengamati menjadi pengamati komen yang tepat itu kemudian menjadi penting. Ketika kita sudah ada di dalam situasi fitnah yang luar biasa, untuk tidak terjun di dalamnya, dan ikut bertarung di dalamnya. Kita lihat situasi, gimana kita bisa mengambil perang, gimana kita bisa menyampaikan sesuatu dan seterusnya. Meskipun tidak, kemudian saya mengatakan bahwa di antara tiga orang ini yang paling disecintai Allah ya, yang mengenangkan. Tidak, artinya semuanya dilaksanakan kepada Allah. Jadi, sejarahnya itu benar-benar sebetul. Dalam rangka agar supaya jenis dengan anda, saya bisa belajar, termasuk Tarih Binsia. Bahwa tidak selalu hebat itu dari satu alasan, tidak. Bahkan orang ajar ini, seperti Tarih Binsia, juga bisa menjadi paling memperangin, sangat luar biasa. Banyak ulama artis itu yang bahkan bukan dari Arab asli. Kita bisa sebut Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seterusnya. Bukan keterunan dari bahasa Allah. Nah, ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran besar. Benar-benar Allah menjamin sepertinya manusia karena tetap. Wanya ikna. Inna kromaku, inda Allah, inda Allah. Terus, yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa di antara jenungan semua. Di antara jenungan semua. Yang paling bertakwa, itu adalah yang paling berkait dengan Allah SWT. Baik, sekilah tentang itu yang bisa kami sampaikan. Berkankan indah mati Allah, indah wabarakatukullah. Jangan jasratum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.